Halo ko friends, pada soal kali ini dikatakan pecahan 623 per 12 jika diubah ke dalam pecahan campuran menjadi titik-titik-titik. Yuk kita kejain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa ya ko friends. Kalau begitu, untuk menentukan pecahan campurannya berapa, kita bisa melakukan operasi pembagian dari pembilang dibagi penyebutnya ya. Yaitu 623 dibagi dengan 12. Yuk kita hitung bersama-sama. 6 tidak habis dibagi oleh 12, kita pinjam angka setelahnya. Sekarang kita punya bilangan 62 ya. Kalau begitu, 12 dikali berapa yang hasil perkaliannya mendekati 62? Betul, dikali dengan 5. 5 dikali 12, 60. 62 dikurangi 60, hasilnya 2. Lalu angka 3-nya boleh turun ya, sehingga sekarang kita punya bilangan 23. Kalau begitu, 12 dikali berapa yang hasil perkaliannya mendekati 23? Betul, dikali dengan 1. 1 dikali 12, 12. 23 dikurangi 12, hasilnya adalah 11. Kalau begitu, coference dapat kita bentuk ya, pecahan 623 per 12 ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 51, 11 per 12. Di mana hasil pembagiannya, yaitu 51 menjadi bilangan bulatnya. Lalu di sini sisa pembagiannya, yaitu 11 menjadi pembilang. Dan di sini pembagiannya 12 menjadi penyebut seperti ini. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang B. Yay, ternyata gampang ya, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, coference! Dan... Terima kasih.